Kita lakukan di sini dari jatuh, dari jatuh, dari jatuh, dari jatuh. Kejaksaan tinggi Banten kini tengah menyelidiki kasus pemotongan bantuan dana hibah untuk pondok pesantren di Banten. Atas kejadian tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim mendukung langkah kejati yang telah meninaklanjuti kasus tersebut. Diketahui Pemprov Banten menggelontorkan dana hibah untuk ponpes pada tahun 2018 sebesar Rp66,280 miliar dengan jumlah penerima 3.364 ponpes, sedangkan tahun 2020 117,780 miliar jumlah penerima 4.042 ponpes. Pria yang akrab di Sapa WH ini mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Bahkan pihaknya tidak terima dan merasa tersakiti karena dana yang diperuntukkan bagi para kiai tersebut dipotong. Ya kalau menurut kejaksaan jadi tersangka, ya tersangka lah biar kapok tuh yang lain. Duit kiai dipotong itu bukan sama sekali tidak bermolar. Bukan sekedar melanggar hukum, tapi secara moralitas, atau tega-teganya duit paki kiai buat paki kiai atas inisiatif gubernur, yang tidak sebagai bentuk penghargaan gubernur para kiai kalau dengan senaknya dipotong atau tidak kasih itu tidak amanah. Apakah dia sebagai pegawai atau bukan itu mendudukan perbuatan jolim itu saya tidak terima. Sebagaimana diketahui tim penyidik kejaksaan tinggi Banten Seninsia melakukan penggeledahan ke kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Tepatnya di Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, lantai 1 Masjid Al-Bantani. Ribuan berkas pengajuan dana hibah PONPES tahun 2018 hingga 2020 disita oleh tim penyidik. Kini gudang berkas yang berada di Sekretariat LPTQ Masjid Al-Bantani di Segal, penyidik kejahat di Banten. Andika Angga Ilman, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.